selamat menikmati Mohon izin Tuhan Guru Saya bertanya Sebenarnya banyak orang tanya Saya ingin bertanya Tentang sahadat Walaupun berulang-ulang Nonton Tuhan Guru Bahwa makna sahadat itu adalah Menyaksikan Sedangkan kita Menyaksikan itu Adalah sesuatu yang Tampak jelas Yang pertama itu Tentang sahadat Yang kedua Dimana letak wujudnya Allah Sedangkan wujudnya Allah itu Mentok sedangkan Wujud Allah itu nyata dan terang Sejelas-jelasnya Kata Tuhan Guru bahwa Wujud Allah itu nyata Di saat saya merabah-rabah Saya selalu mentok Allah tidak bisa dibayang Atau dibentuk dengan apapun Ya kan Karena Laisa Kamisri Laisa Kamisri saya un itu Yang kedua itu Yang ketiga Selalu saya ada Dalam pikiran dan Perbuatan saya Akutipan Keterangan Latasihul ibadah Di dasar semua ritual ibadah Kecuali sesudah mengenal Yang disembah Sedangkan saya Belum tahu itu siapa yang disembah Yang ketiga Jika sudah kenal Ya kan Yang ketiga ini Pengen diajarkan Cara Mi'raj Mi'rajnya Karena ada Sebuah keterangan juga As-salatu mi'rajul mu'minin Salat itu Mi'rajnya Orang Orang mu'min Gitu loh Jadi Kalau bahasa lain Ya berlikok Kalau kata Tuhan Guru Mohon penjelasannya Tuhan Guru Agar Mbak Ya saya Secara pribadi Agar bisa memahami itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Mungkin kalau ada yang Kurang jelas mungkin Apa Ustadz Karena tadi Pertanyaan Bapak Ada yang terputus-putus Satu, dua Tiga, empat Ustadz dengar tadi Tapi tidak apa-apa Nanti diulang lagi Ustadz Coba dulu yang jelas Dari pertanyaan Bapak tadi Pertama Mi'raj dulu Mi'raj Yang terakhir Mi'raj itu Ya Ada pemahamannya Sejarah Zohir Ada pemahamannya Sejarah Batin Sekarang Mi'raj Sejarah Zohir Ya Itu Artinya Lenyapnya Alam Dalam Pandangan Hati kita Dan Lenyap Pula Diri kita ini Dalam Pandangan Hati kita Ketika Alam dan Diri kita ini Telah Hapus Telah lenyap Dalam pandangan Hati Pada saat itu Nyatakanlah Allah Pada segala Yang wujud Baik Pada sekalian Alam Maupun Pada diri kita Itu yang disebut Namanya Dengan Mi'raj Jadi Ustaz ulang lagi Kalau putus-putus Yang dikatakan Mi'raj itu Lenyapnya Alam Dalam Pandangan Hati Dan Nyatalah Allah Pada Segala Yang wujud Jadi Kalau Alam Telah Hapus Dalam Pandangan Hati Maka Ketika itu Nyatalah Allah Bahwa Allah Itulah Sebenarnya Yang wujud Pada sekalian Alam Itu sebut Namanya Mi'raj Makanya Di dalam Solat Sebelum Kita Mi'raj Sebelum Kita itu Takbir Maka Nampak Diri kita Yang berdiri Nampak Imam Di depan Nampak Sahabat Kiri kanan Nampak Pula Sejadah kita Ini sebelum Mi'raj Namun Ketika Kita Takbir Betul Betul Lenyaplah Diri kita Lenyap Imam Depan Kita Lenyap Kawan Kanan Kiri Kita Maka Ketika Itu Yang wujud Hanya Allah Semata-mata Baik Pada Diri Baik Pada Imam Baik Pada Kiri Kanan Kita Itu Namanya Mi'raj Secara Makna Zuhir Belikok Mi'raj Secara Batin Ini Yang Ustaz Ajarkan Mi'raj Secara Batin Itu Ustaz Di majelis Malam Ini Dengan Jemaah Ustaz Akelati Bagaimana Kita Sama-sama Mi'raj Kemaka Dari Maka Terus Ke Akso Dari Akso Burnaik Ke Sidratul Muntaha Itu Namanya Mi'raj Secara Batin Nanti Bapak Ketika Telah Terjadi Namanya Mi'raj Batin Dari Sini Kemaka Maka Kem Madinah Madinah Kem Akso Terus Kesejaht Tementara Naik Terus Lagi Sampai Diri Bapak Lebur Kedalamnya Hilang Itu Bisa Kita Saksikan Bersama Sama Dalam Pandangan Namanya Ruhan Ini Itu Tidak Bisa Dibohongi Karena Itu Peristiwa Itu Bukan Hanya Terjadi Pada Ustaz Saja Semua Kita Akan Mengalami Itu Sebagai Saksinya Nanti Itu Mi'raj Sejarah Batin Namun Makna Yang Sebenarnya Daripada Mi'raj Zahid Dan Batin Tadi Mi'raj Kita Itu 24 Jam Mi'raj Itu 24 Jam Mi'raj 24 Jam Itu Tidak Lagi Terpandang Akan Keakuan Diri Kita Ini Diri Kita Ini Yang Merasa Diri Kita Yang Wujud Sebenarnya Ketika Diri Kita Telah Hapus Tidak Ada Lagi Kewujudan Diri Kita Pada Saat Itu Kita Disebut Namanya Sudha Mi'raj Sudha Lenyap Alam Ini Dan Diri Kita Ini Yang Tinggal Hanya Allah Semata Mata Ini Yang Mesti Dilatih Sehingga Tidak Tertilik Sama Tuhan Tidak Kelihatan Oleh Allah Tak Nampak Oleh Allah Bahwa Diri Kita Ini Yang Melihat Tak Nampak Oleh Allah Diri Kita Ini Yang Mendengar Berkata Berdiri Duduk Diam Bergerak Tak Nampak Oleh Allah Kenapa Karena Kena Diri Kita Sudah Lebur Sudah Karam Di Dalam Wujud Keesan Diri Allah Sebenarnya Itu Makna Yang Sebenarnya Sama Dengan Bahasa Begini Pak Terbuka Mata Batin Hanya Selalu Orang Terjebak Orang Selalu Mengatakan Terbuka Mata Batin Itu Ukurannya Itu Standar Yang Dibuatnya Mampu Membuka Alam Goib Mampu Memandang Alam Jin Ketika Dia bisa Memandang Alam Jin Bisa Dia Memandang Bangsa Bangsa Goib Dia Selalu Mengatakan Sudah Terbuka Mata Batin Sebenarnya Itu Belum Terbuka Yang Dikatakan Terbukanya Mata Batin Dimana Dia Telah Mampu Memandang Allah Dari Semua Yang Ada Dia Mampu Menyaksikan Allah Dari Segala Yang Ujuk Ini Buktinya Bahwa Terbukanya Mata Batin Seseorang Dia Tidak Pernah Berbohong Dia Tidak Pernah Dusta Dia Tidak Pernah Berbuat Maksiat Dan Dosa Kalau Masih Berdusta Berbohong Masih Berbuat Maksiat Itu Tandanya Tertutup Mata Batin Yang Batin Itu Allah Jadi Orang Yang Terbuka Mata Batin Itu Maksud Yang Sebenarnya Terbukanya Mata Hatinya Memandang Allah Bahwa Allah Itulah Sebenarnya Yang Wujud Dan Segala Yang Ada Ini Sehingga Dia Tidak Lagi Dalam Bahasa Ustadz Tidak Ada Lagi Namanya Dusta Dan Bohong Kalau Masih Dusta Kalau Masih Ada Bohong Berarti Belum Terbuka Mata Batin Bersama Allah Itu Itu Ukurannya Allah Bukan Bukan Alam Gaib Ukurannya Bukan Memandang Jin Ukurannya Orang Yang Terbuka Mata Hati Tapi Adalah Allah Nya Di Sana Kemudian Yang Ketiga Tadi Apa Yang Ketiga Tadi Tentang Sadat Bagaimana Cara Menyaksikan Karena Kata Bapak Tadi Kalau Menyaksikan Berarti Jelas Tanpa Yang Kita Sakjikan Jadi Bagaimana Pemaham Itu Untuk Kita Bisa Berlikok Dengan Allah Bertatap Wajah Dengan Allah Saratnya Cuma Satu Kata Nabi Kata Nabi Mutu Kobla Antamutu Matikan Dirimu Sebelum Dirimu Mati Sebab Apa Bila Engkau Adalah Engkau Maka Engkau Tak Kenal Aku Maksudnya Bila Engkau Merasa Diri Engkau Itu Yang Wujud Engkau Merasa Diri Engkau Itu Yang Memandang Mendengar Berkata Mengetahui Berkuasa Berkendak Dan Hidup Maka Selama Itu Kamu Takkan Pernah Mengenal Dan Menyaksikan Aku Aku Ini Yang Wujud Yang Sebenarnya Kamu Tak Kenal Aku Ini Yang Melihat Dan Mendengar Sebenarnya Tapi Kamu Tak Kenal Aku Ini Yang Hidup Sebenarnya Namun Kamu Tak Kenal Apa Sebabnya Karena Kamu Merasa Engkau Juga Punya Wujud Dirimu Tapi Tapi Apabila Engkau Bukanlah Engkau Pasti Engkau Kenal Akan Aku Kalau Engkau Tidak Lagi Merasa Bahwa Diri Engkau Itu Yang Wujud Tidak Lagi Engkau Merasa Diri Engkau Itu Yang Hidup Maka Ketika Itulah Engkau Pasti Kenal Aku Yang Sebenar Benar Wujud Itu Adalah Aku Yang Sebenar Benar Hayat Itu Aku Jadi Saratnya Matikanlah Wujud Dan Sifat Kita Kedalam Wujud Dan Sifat Allah Pada Saat Itu Nyatalah Wujud Dan Sifat Allah Semata Mata Selagi Kita Masih Merasa Diri Kita Ini Wujud Ada Dan Merasa Maka Selama Itu Kita Tidak Akan Mengenal Allah Jadi Orang Yang Mati Sebelum Hidup Inilah Yang Dikatakan Allah Al Marhum Jadi Al Marhum Itu Adalah Orang Yang Telah Mati Keakuan Dirinya Baru Dapat Gelar Al Marhum Karena Dia Telah Karam Bersama Allah Tapi Kalau Dia Masih Wujud Masih Merasa Dirinya Yang Ada Maka Gelar Yang Diberi Allah Namanya Al Mal'un Selagi Dia Merasa Dirinya Hidup Melihat Dan Mendengar Itu Al-Mal'um Orang Yang Dilang Tuhan Pada Saat Itu Dia Telah Merampok Haknya Allah Sebenar Benarnya Jadi Kesimpulan Untuk Berlikup Dengan Allah Bahasa 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 Yang Mudah Kita Sampaikan Sadari Sesadar Sadarnya Bahwa Diri Kita Ini La Hawla Wala Kuwata Illabila Sadari Sesadar Sadarnya Bahwa Diri Kita Tidak Pernah Ada Sama Sekali Sejak Kapan Diri Kita Tidak Pernah Ada Sejak Mula Jadinya Diri Kita Tidak Wujud Kapan Itu Sejak Allah Itu Wujud Sejak Allah Itu Hayat Maka Sejak Itu Pula Diri Kita Tidak Pernah Ada Sama Sekali Kalau Diri Kita Tidak Ada Ketika Itu Kita Bertatap Wajah Dengan Allah Jadi Bertatap Wajah Dengan Allah Itu Bukan Bertatap Wajah Keluar Diri Tapi Bertatap Wajah Kepada Diri Pada Saat Diri Kita Tidak Ada Ketika Itu Yang Ada Itu Hanya Allah Kalau Allah Cuma Ada Lalu Siapa Diri Kita Ini Diri Kita Inilah Yang Katakan Nyatanya Senyata Ternyatanya Wujudnya Allah Walaupun Allah Itu Batin Namun Batinnya Telah Nyata Telah Terang Pada Segala Alam Dan Pada Diri Kita Ini Inilah Yang Dikatakan Allah Al Insan Sir Wa Nasir Rahu Insan Itu Adalah Rahasiaku Dan Akulah Yang Insan Itu Jadi Yang Mengatakan Insan Itu Bukan Kitanya Yang Mengatakan Insan Itu Adalah Allah Insan Itu Rahasiaku Dan Akulah Sebenarnya Insan Itu Yang Sebenar Benarnya Walaupun Kita Disebut Insan Sama Orang Tapi Insannya Kita Bukanlah Nyatanya Wujud Diri Kita Walaupun Kita Disebut Manusia Namun Manusianya Kita Bukalah Kenyataan Wujud Diri Kita Kalaulah Manusia Itu Bukan Nyatanya Wujud Kita Kalaulah Insan Itu Bukan Nyatanya Wujud Kita Lalu Siapa Insan Dan Siapa Manusia Itu Insan Dan Manusia Itu Ya Aku Kata Allah Wallahu Napsiun Wa Anan Napsau Wujud Allah Itu Yang Diriku Dan Diriku Itulah Nyatanya Wujud Allah Allah Berkata Kepada Dirinya Yang Disebut Namanya Dengan Insan Padahal Insan Itu Adalah Allah Itu Sendiri Itulah Kalam Batil Yang Ada Di Dalam Diri Kita Ini Jadi Insan Itu Bukannya Bapak Bukannya Ustadz Insan Itu Adalah Nyatanya Diri Allah Yang Bernama Muhammad 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 Itulah Yang Disebut Namanya Rupanya Allah Muhammad Itu Yang Katakan Keujudan Allah Karena Muhammad Itu Adalah Sifat Daripada Dirinya Yang Ketiga Sahadat Sahadat Itu Kalau Kita Buka Dia Ashadu Allah Ilay Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Tidak Ada Ilah Melainkan Allah Itu Namanya Sahadat Tauhid Walaupun Itu Sahadat Tauhid Namun Yang Mengatakan Ashadu Ada Ilah Ya Melainkan Hanya Allah Nyata Pada Diriku Rupah Ruh Itu Baru Ada Keksasian Dari Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Disebut Sadat Rasul Walaupun Itu Sadat Rasul Tapi Itu Diucapkan Alih Allah Aku Juga Bersaksi Kata Allah Bahwa Muhammad Itu Adalah Pesuruh Aku Muhammad Itu Adalah Wujud Diriku Rupa Tubuh Jadi Allah Menyaksikan Dirinya Dengan Dirinya Sendiri Yang Disebut Namanya Muhammad Kalau Disimpulkan Diri Yang Zohil Menyatakan Diri Yang Batil Diri Yang Batil Menyatakan Diri Yang Zohil Itulah Allah Dan Muhammad Itu Yang Katakan Allah Menyaksikan Akan Dirinya Sendiri Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Jadi Ketika Allah Menyaksikan Akan Dirinya Sendiri Yang Nyata Pada Muhammad Ini Yang Disebut Namanya Sahadat Diri La Mawjud Bil Hakki Ilallah Tidak Ada Yang Sebenar Benar Wujud Melainkan Adalah Aku Kata Allah Makanya Zahirnya Berupa Tubuh Batinnya Berupa Ruh Itu Yang Sebut Sadat Diri Namun Itu Tak Boleh Diucap Itu Hanya Dalam Pengakuan Dirinya Hati Tak Boleh Itu Disebut Kalau Disebut Itu Dalam Rangka Memberikan Penjelasan Dan Pemahaman Sadat Itu Tetap Dua Sadat Tauhid Dan Sadat Rasul Sadat Diri Itu Mengakui Bahwa Tidak Ada Yang Wujud Pada Kulit Daging Orat Tulang Limpah Hati Jantung Rabu Embeduk Buah Punggung Lur Dan Sir Melainkan Hanya Allah Semata Mata Itulah Aku Namanya Aku Yang Sejati Itu Ya Aku Allah Tadi Tidak Ada Siapa Siapa Itu Memahaminya Pak Terima kasih Kepada Pak Astobi Yang Telah Bertanya Pada Ustadz Mudah Mudah Baik Kita Lanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Silahkan Kepada Ibu Teti Kusumawati Untuk Bertanya Kepada Ustadz Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Ustadz Ini Ada Pertanyaan Ada Tiga Tapi Yang ketiga Tadi Ini Mungkin Sudah Di Pertanyakan Sama Saudara Kita Sebelumnya Mohon Yang pertama Ustadz Mohon Bimbingannya Nanti Untuk Amalan Zikir Yang Bisa Dapat Bertawa Yang kedua Ustadz Tadi kan Ustadz Memperkenalkan Nama Johir Dan Nama Batin Kalau Nama Johir Kan Itu Orang Tua Yang Memberikan Nah Kalau Namanya Batin Itu Yang Siapa Yang Memberikan Seperti Saya Namanya Teti Nah Bantuan Saya Itu Gimana Ustadz Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Wabarakatuh Itu Ustadz Baik Ibu Teti Untuk Tuntunan Dan Kepiat Zikir Ibu Nanti Bisa Langsung Sama Pak Daniel Atau Pak Ibit Karena Setiap Kita Mau Berzikir Itu Ada Tata Cara Kafiatnya Baca Istikpar Dulu Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Ya Sampai Tiga Kali Al-Azim La Ilaha Ilah Wal Hayul Qayyum Watubu Ila'im La Hawla Wa La Kuwata Ila Billahi Al-Ali Al-Azim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Baca Tiga Kali Setelah Itu Baru Al-Fatihah Setelah Baca Al-Fatihah Baru Baca Setelah Itu Baru Kita Mulai Zikir Nanti Untuk Lebih Mudah Pak Daniel Dan Pak Ebit Mungkin Bisa Mempotokannya Itu Daniel Mempotokannya Untuk sama Ibu Dan yang lain Kafiat zikirnya Ibu Setelah Itu Baru Ibu Mulai Berzikir Zikir Itu Ibu Cari Yang nyaman Duduknya Boleh bersilah Kayak Ustaz Boleh Bersimpu Kayak Ibu Jadi La La Lanya Itu Di pusat Lanya Di pusat La Sambil Pejamata Ilaha Di dada Kanan La Ilaha Ilaha Di hubun-hubun Allahnya Di dada Kiri Jadi La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Jadi Pelan-pelan Pertama La Di pusat Ilaha Dada Kanan Ilaha Di hubun-hubun Allahnya Di dada Kiri La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Ketika Ibu Berzikir 5 menit Atau 10 menit Masih ada Waktu Ibu Lanjutkan Zikir Ibu Dengan Zikir Kolbi Zikir Hati Jadi Ketika Ibu Membaca Zikir Hati Hadapkan Wajah Ibu Ibu Ke Dada Sebelah Kiri Ketika Kita Hadapkan Wajah Kita Ke Dada Sebelah Kiri Sebut Allah Di Dalam Hati Allah 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 Masih Masih ada Waktu Ibu Lagi Setelah Ibu Zikir Hati 5 menit Atau 10 menit Masih ada Waktu Tidak ada Kemana Mana Lanjutkan Zikir Napas Ibu Zikir Napas Pada Wajah Kita Tetap Sula Kiri Ini Zikir Napas Itu Tarikkan Napas Ke Atas Hu Turunnya Napas Allah Tapi Tidak Dilafaskan Dirasakan Jangan Wuu Allah Tidak boleh Gitu Dirasa Turun Naik Napas Dirasa Setelah Ibu Mengamalkan Zikir Napas Masih ada Waktu Ibu Lagi Lanjutkan Kepada Zikir Sir Zikir Sir Itu Itu Maknanya Adalah Hu Tapi Tidak Dizayarkan Hu Enggak Ibu Diam Karena Zikir La Ilah Ilah Allah 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 Hu Allah Itu Dia Terhimpun Kepada Zikir Hu Kosong Tidak Ada Lapas Tidak Ada Huruf Dan Tidak Ada Suara La Sautun Wala Harpun Bilhaki Ilah Allah Tidak Ada Lagi Namanya Huruf Dan Kata Atau Suara Melainkannya Allah Ibu Diam Diam Itu Maksudnya Paham Ibu Sadar Ibu Bahwa Segala Yang Wujud Pada Batang Tubuh Ini Yang Hu Itu Itu Yang Aku Allah Itu Yang Dipandang Hu Yang Didengar Tuhu Yang Diucap Hu Yang Diraba Yang Dirasa Tuhu Tidak Ada Lagi Yang Wujud Yang Sebenar Benar Wujud Melainkan Hanya Allah Itu Yang Disebut Namanya Zikir Sir Asrar Itu Cukup Memahami Dan Menyadari Bahwa Sebatang Tubuh Ini Yang Hu Hu Itu Kalau Terjemahnya Dia Maknanya Aku Allah Aku Allah Tapi Diam Cukup Dipahami Nah Contoh Ibu Yakin Bahwa Mik Ini Wujud Mik Ini Betul Betul Nyata Andai Kata Ibu Tidak Sebut Mik Ini Wujud Dan Ibu Sebut Mik Ini Nyata Apakah Mik Ini Tidak Wujud Dan Mik Ini Tidak Nyata Ibu Tetap Wujud Tetap Nyata Begitulah Memahami Makna Zikir Itu Walaupun Ibu Tidak Menyebut Allah Nyata Allah Wujud Diam Saja Ibu Maka Yang Diam Itu Yang Wujud Itu Segala Yang Ada Ini Itu Yang Allah Tadi Itu Yang Sebut Namanya Zikir Ma'rifat Jadi Kalau Kita Sampai Kepada Zikir Who Itu Sudah Berkekalan 24 Jam Namanya Ibu Kita Sambil Makan Sambil Minum Kayak Ustadz Ini Ustadz Ngomong Sama Ibu Zikir Apa Yang Ustadz Pakai Kalau Ustadz Pakai Zikir Allah Itu Tidak Bisa Ustadz Makan Zikir Allah Itu Ustadz Sudah Memahami Dan Menyadari Bahwa Dia Cuma Yang Ada Sebenar Benarnya Ini Yang Who Itu Tidak Ada Lagi Siapa Siapa Itu 24 Jam Namun Dilatih Yang Kedua Ketika Ibu Sedang Berzikir Ibu Zikir La Ilaha Allah Atau Zikir Allah Gini Ketika Ibu Berzikir Tadi Ada Sesuatu Di depan Ibu Ada Cahaya Atau Ada Orang Pake Sorban Mengaku Ngaku Dia Assalamualaikum Saya Ini Wali Allah Atau Mengaku Dia Tuhan Jangan Ibu Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Di Dalam Zikir Itu Adalah Sifat Penguji Itu Adalah Bangsa Goibiyah Oleh Karena Itu Bagaimana Caranya Ustaz Ketika Kita Berzikir Nampak Sosok Cahaya Depan Kita Atau Ada Orang Duduk Depan Kita Kita Buka Mata Kita Hilang Dia Tutup Lagi Nampak Rupanya Bukan Mata Ini Yang Melihat Mata Ini Yang Melihat Namun Dalam Berzikir Bukan Itu Yang Kita Tuju Bukan Itu Yang Kita Cari Pada Saat Itu Terjadi Pada Diri Ibu Ucap Ucap Subhanallah 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 Arahkan Subhanallah Itu Kepada Kita Lihat Apabila Dia Terbakar Berubah Wujudnya Lari Dia Itu Yang dikatakan Namanya Bangsa Gohbiah Itu Jin Makanya Orang Yang Berzikir Kalau Tidak Lurus Kompasnya Tak Lurus Niatnya Kepada Tuhan Terjadi Peristiwa Itu Pengalaman Ruani Yakin Dia Dengan Itu Boleh Jadi Nanti Sebulan Jadi Paranormal Dia Nanti Apalagi Dikasih Senjata Keris Atau Apa Namanya Tasbih Jangan Tetap Aja Ibu Berzikir Kalau Memang Sudah Cukup Tutup Besok Kita Berzikir Kembali Tapi Jangan Itu Mudah Mudah Terjadi Pengalaman Itu Itu Tipu daya Jadi Tetap Kita Berzikir Itu Tak ada Yang Lain Di Sana Itu Jalan Terus Ke Atas Sampai Nanti Di Dalam Berzikir Apabila Terjadi Zub Terjadi Pada Diri Ibu Ibu Jangan Khawatir Maksud Ustaz Ketika Ibu Berzikir Lepas Ruhan Ibu Keluar Dia Lepas Ditinggalkannya Diri Ibu Terus Ke Atas Jangan Ibu Takut Itulah Terjadi Namanya Pengalaman Ruhani Itu Dia Meninggalkan Batang Tubuh Ini Nanti Ada Kalam Nanti Ibu Belum Kembali Turun Walaupun Ibu Tak mau Turun Nanti Ada Kalam Turun 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 Disitu Atau Boleh Jadi Nanti Pengalaman Ibu Ketika Ibu Berzikir Hilang Napas Ibu Hilang Napas Kosong Ibu Tetap Hidup Tapi Tidak Bernafas Hilang Napas Disitu Jangan Ngeran Nah Inilah Perlu Gunanya Bimbingan Perlu Ada Penuntun Ya Jadi Kalau Kita Nggak Pakai Bimbingan Disitu Mana Tau Kita Nyasar Nanti Ke Alam Jin Berginya Kita Kira Itu Alam Malaika Rupanya Alam Jin Ditangkat Jin Tomang Kita Nanti Disana Jadi Lurus Sikirnya Begitu Ibu Ibu Ya Mungkin Itu Dalam Berzikir Yang Kedua Nanti Ada Masanya Ustadz Akan Turunkan Ilmu Tahu Wajuh Ini 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 kan Maru Perkenalan Kan Bu Kalau Seminangnya Mengeci Nggak cukupi Sepatah Dopatah Memencong Nggak Sekali Putui Tapi Nggak Apa-apa Nama Zahir Ibu Dari Kasih Sama Orang Tua Nama Batin Nanti Allah Yang Beri Nanti Ustadz Ajarkan Sama Ibu Kita Semua Bagaimana Cara Bertawajuh Nanti Ustadz Tanyakan Sama Ibu Ibu Tanya Sama Allah Ya Allah Siapa Nama Batinku Ya Allah Nanti Allah Beri jawabannya Nanti Ustadz Yang Latih Atau Nanti Tanya Sama Allah Ya Allah Berapa Umurku Yang terakhir Nanti Ya Allah Tanya 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 Itu Kita Ibu Banyak Ilmu Mau Ustadz Turunkan Sama Ibu Tapi Waktu Juga Ini Masalahnya Kalau Ada Waktu Ibu Datanglah Tempat Ustadz Nanti Ke Pekan Baru Ya Ada Waktu Libur Kalau Ada Pula Luang Ustadz Nanti Ustadz Pula Sama Ibu Nanti Kesana Kan Apa Ustadz Kesana Jadi Waktu Ustadz Ketika Ada Libur Ada Libur Sekolah Atau Tanggal Merah Baru Ustadz Bisa Keluar Kemarin Ustadz Pergi Ke Kelimantan Dan Minta Izin Pula Sama Guru Besok Rencananya Mau Pergi Ke Aceh Ke Kota Cane Minta Izin Kalau Dapat Izin Sama Kapal Sekolah Insya Allah Ustadz Berangkat Terima kasih Ustadz Mohon Izin Nanti Insya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Ibu Tetiku Semawati Jelas Dengan Penjelasan Ustadz Kita Lanjutkan Sebelumnya Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Yang Melambaikan Tangan Untuk Bertanya Mungkin Waktu Kita Terbatas Jadi Kita Ambil Satu Pertanyaan Lagi Dan Untuk Selanjutnya Kepada Bapak Yang In Bertanya Malam Hari Ini Sampaikan Nanti Ke WA Nanti Kita Jawab Lewat Video Di WA Group Yang Bapak Bapak Sudah Masuk Ke Grup Itu Nanti Sampaikan Disitu Insya Allah Nanti Kita Akan Jawab Lewat Video Untuk Penanya Terakhir Kita Minta Kepada Bapak Herman Junaidi Kepada Bapak Kami Persilah Bismillah 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 Bapak Ustaz Ya Pak Saya B Saya Sebenarnya Yang Ditanya Tidak Mewakili Cuman Ini Sekedar Pengalaman Saya Aja Pak Karena Emang Sebelumnya Pun Sudah Saya Makan Apa Yang Disampaikan Ustaz Yang yang pertama Ustadz saya pengen penjelasan dari Ustadz itu ketika jikir yang kita saksikan itu diri kita atau memang kosong yang kedua apa maknanya Ustadz saya terus saja udah dua kali mimpi tapi sama Ustadz yang terakhir kemarin mimpi Ustadz nyuruh saya ngambil buku itu kalau nggak salah warna biru kalau saya lihat tuh jilid keempat Ustadz terus yang terakhir minta wasiat takwa kepada saya khususnya kemudian pada kami semuanya yang ada di grup ini saja Ustadz ya Ustadz jawab dulu apa yang Ustadz dengar Bapak Ibu ya itulah Ustadz sampaikan tadi sama Bapak Ibu Ustadz kalau Bapak sudah benar-benar tulus dan ikhlas belajar minta dibimbing sama Ustadz ya walaupun Bapak belum pernah bertatap wajah sama Ustadz Ustadz akan membimbing Bapak Ibu itu secara Ustadz Zohid dan batin itulah perjalanan rohani itu ya jadi Ustadz bimbing Bapak secara karena Bapak sudah punya buku ya yang Ustadz tulis sendiri maka ketika itulah sebenarnya apa yang menjadi buah pertanyaan apa yang menjadi buah hati Bapak Ibu itu maka disitu Ustadz membukakan jalannya sebenarnya karena buku itu semakin dibaca akan terbuka rahsianya walaupun judulnya sama kita baca babnya sama baca hari ini ini dapat pahamnya besok baca lagi nanti akan berbeda pahamnya lagi karena setiap ayat itu kata Nabi ada tujuh maknanya jadi Allah akan bukakan rahsia-rahasia itu pada diri Bapak itulah bentuk Ustadz membimbing Bapak secara rohani itu membukakan rahsia supaya apa yang dibaca kalau tak paham nanti tanyakan kembali sama Ustadz karena Ustadz yang akan membukakan rahsia itu bahkan di dalam buku Arif Bilah itu Ustadz dah bukakan ilmu Tawajuh nah disitu nanti itu dipelajari kemudian yang kedua tadi apa tadi ya ah ya jadi wasiat takwanya tetap doa kita ini benar-benar mengesahkan Allah mengesahkan zat Allah mengesahkan sifat Allah mengesahkan asmanya Allah dan mengesahkan af'alnya Allah jadi keseharian kita jangan sampai kita merampok haknya Allah itu tak boleh beribadahlah kita ya tapi jangan sampai terlihat akan wujud dirinya kita solatlah kita jangan sampai terlihat akan diri kita yang solat lakukanlah amal apapun yang wajib maupun yang sunah tapi jangan merasa diri kita ini yang melakukan amal yang wajib dan yang sunah itu sebab kalau kita merasa diri kita yang melakukan amal yang wajib dan yang sunah Kita yang merasakan diri kita yang beribadah Ketika itu Ibadah kita itu Menjadi hijab Bagi diri kita tadi Jadi Takwa itu betul-betul Kita Berjalan di atas hidayah dan putunjuknya Dan tidak boleh kita ini Merampok haknya Allah Jangan sampai merampok haknya Allah Maknanya Hilangkanlah akan wujud Dan sifat kita ini Di dalam wujud dan sifatnya Allah Itu yang disebut namanya Amalan orang yang takwa itu Itulah amalan yang disebut namanya Amal ma'rifat Apa lagi? Ada tadi? Mungkin itu bapak ibu ya Mungkin ada yang bertanya Tapi tidak sempat Mengajukan pertanyaannya Karena Dibatasi waktunya oleh itu Menyutup kita pak Nanti kita sambung lagi lah Dengan Waktu yang berbeda Namun dalam gelombang yang sama Nanti ditawarubani ya Ya pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Kami ucapkan kepada Bapak dan ibu Yang sudah bergabung di zoom meeting Pada malam hari ini Begitu juga dengan bapak ibu Yang memberikan pertanyaan kepada guru kita Baik bapak ibu Yang hadir di zoom meeting Jam di Riau sekarang Menunjukkan pukul 12 Lewat 5 menit pak Jadi mungkin kita Sudahi dulu Pertemuan kita Pada malam hari ini Insyaallah Di waktu akan datang Dua minggu lagi pak Dua minggu lagi Nanti kami akan informasikan Melalui guru WA Untuk mengadakan zoom lagi Silahkan nanti Bapak dan ibu Mengunjungi lagi Zoom itu Di dua minggu Yang akan datang Bapak ibu Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kami mewakili dari Tim youtube Wahid Rabbani Memohon maaf Atas segala kekurangan Yang terjadi pada malam hari ini Mudah-mudahan Di masa yang akan datang Bisa kita perbaiki Dan kita bisa bertemu Dan bertatap muka Dengan guru kita kembali Sekian Yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!